There's an eerie voice coming from the other side of the door. Kenapa dia musuhi gebrak-gebrak pintu ya? Kau sandai dia ujung-ujung nge-gembok dia sendiri. Wuuuuh! Wuuuuh! What the heck is that? Hai, teo, halo, what's up guys? Baik kalian sama gue, Finn disini dan kita hari ini bakal lanjutin lagi main Resident Evil Revelations. Ya, ini akhirnya episode ketiga. Dan ya, kita bisa lihat disini episode tiga, Ghost of Veltro. Kemarin kita udah mainin episode 2,5. Sebenernya bukan 2,5 karena gak ada officially 2,5. Tapi gue yang bikin sendiri. Karena ya, kemarin tuh gue pikir episode 2 udah selesai. Ternyata belum ya. Dan kita bakal lanjutin lagi disini ya guys. So, buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek di cards yang ada di atas sini. Dan jangan lupa juga untuk cek playlist di deskripsi ya guys. So, tanpa basa-basa lagi, let's get into the game. Nah, disini ada previously on Resident Evil Revelations. Buat kalian yang baru datang ya. Pesawat yang ditemuin Chris sama Jessica jatuh. Dan Veltro pun terbangkit kembali ya. Disini Jill dan Parker di jebak. Akhirnya sekarang, Chris dan Jessica sedang mencari Parker dan Jill. Disini kita terjebak karena komunikasi kita dimatiin. Dan kapal kita juga diledakin ya. Dan disini kita ketemu orang asing yang kita bahkan gak tau siapa. Lalu sepertinya Parker dan orang asing ini adu tembak guys. Ya, jadi ceritanya segitu untuk sejauh ini ya. Dan sekarang kita bakal masuk ke episode 3 guys. Ghost of Veltro. Ghost of Veltro. Gue juga gak ngerti kenapa disebutnya ghost ya. Ghost itu kan hantu by the way. Apa ini? One year ago. Oh, ini jadi ceritanya setahun yang lalu guys. Kita sedang menceritakan pengalaman setahun lalu. Apa ini? Kita gak bisa denger apa-apa. Oh, berarti orang asing ini sama si Carlos itu dulunya pernah satu tim ya. Kadet. Aku masih bisa bertanggung. Itu spiritnya. Sudah. Sudah. Kota ini sudah selesai. Oh, dulunya si Parker ini anggotanya FPC ya berarti ya. Dan sampai sekarang masih gak? What is this? What? Oke, machine gun. Disini kita ada machine gun. Your efforts are commendable. Oke. Ya, gue agak-agak gak tau juga apa yang sebenarnya sedang terjadi disini. Tapi ya, kita ikutin aja. Jessica Parker coming. Wait. Wait. Jadi setahun yang lalu inilah Jessica. Oke, jadi si Kadet bakalan nge-cover orang-orang ini buat ke heliport. Dan kita bakalan, kayaknya sih kita bakalan nge-clear area ini ya. Kenapa dia tiba-tiba di kiri gue? You think this is it? Oke, kita pake pistol aja dulu guys. Karena machine gun itu terlalu berharga untuk dibuang-buang ya. Oh my god. Itu apaan barusan kayak singa lari-lari? What the heck? Wow, gak mati dong dia. Belum, 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 belum. Aduh. Wah, reloading, reloading, reloading. Dini, dini, bisa gitu dong dia. Udah sekarat aja gue. Oke, oke. Kita langsung pake herb-nya aja ya. Disini ada ammo. Cari-cari aja ammo yang banyak pokoknya kita kosan deh. Kita punya waktu untuk looting. Kita looting dulu aja. Did Veltro make them all? Kagak tau udah gue. Oke. Jadi kayak Veltro itu yang bikin hewan-hewan ini ada di sekitar sini ya. Oh my god. Eh, dia mau coba nyakar-nyakar gue rupanya. Hai, bro. Mana sih dia? Third person-nya kayak deket banget, gak sih? Itu yang... Oh my god. Tiba-tiba ada di sini dia. Oke. Kita gunakan pistol-nya kalau gitu. Oke, ini harus di jalan yang bener kan ya? Ya, di sini kita pada bercak dara, by the way. Oke, kita ada di jalan yang bener. Ini kita gak bisa lewat. Let's go, ke atas, guys. Wuuuuh. Wah, hebat sih. Berarti si momon-momon ini bisa... Bisa manjat tembok juga, guys. Oh my god. Oi. Iya, 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 bener-bener, nah. Wah, gila sih ini mah. Gue kejebak di lift, guys, sama monster-monster ginian. Dan ketika gue dihajar, gue diem. Gak bisa ngapa-ngapain ya. Gimana gak kelok, cuy. Wah, kocat. Lah, kok si ininya malah masih di luar sih? Bukan ada yang masuk ke dalam dulu. Buruan, eh, masuk. Dia tadi tiba-tiba keluar lagi loh. Keluar dari lift loh. Gimana sih? Ini orang mau diselamatin pake lift tuh malah keluar lift gitu loh. Karena kita menyeret si Jessica ke permasalahan ini, si Jessica minta kita traktir dia lobster, guys. Mantap, jiwa memang. Bro, ko ready? Liftnya kayaknya hancur, guys. Jadi kita harus jalan kaki lagi. Bagaimana perasaan dengan stairs? By the way, peluru gue abis. I'm not sure about how I feel about stairs. Kenapa dia gitu? Wuuuh, bro. Oke. Please give me machine gun ammo lagi dong. Gue butuh ammo-nya radah-radah banyak gitu loh. Oke, disini udah abis musuhnya. Oh, disitu ada apaan tuh? Ada gorilla lompat-lompat coba. Oke lah, kita jalan dulu aja ya. Kita kayaknya gak bisa luar sana gak sih? Atau bisa. Tapi kita luar sini dulu aja ya. Feeling gue disini ada musuh ya kan? Pas banget di belakang lagi. Oke, udah mati kayak ya. Sip, udah mati dia. Disitu, di kursus itu ada machine gun ammo, guys. Kita ambil dulu. Oke, kita luar sini ya. Let's go. Let's try luar sini. Ini ditutup. Kita bisa luar sini seperti... Oh, ada shotgun. Picked up entry akhirnya. Shotgun. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Oh, ini dia. Oke, kayaknya di ruangan ini kita gak bisa buka pintu ini, guys. Sekarang ke lock. Dan sekarang kita bakalan ke sebelahnya. Tiba-tiba muncul dong dia. Mati, please. Come on, matilah. Oke, dia udah mati ya sepertinya. Nah, berarti kita bisa melanjutkan perjalanan kita, guys. Ke kiri. Ya, betul. Ke kiri, guys. Disini ada jalan lagi. Lampunya ngomong-ngomong nyala terus ya. Kenapa di... Kenapa di lantai ada lampu, by the way? Buat apa fungsinya? I don't know. Apa fungsinya dia naruh lampu di lantai gitu? Looting dulu, guys. Sebelum kita maju. Karena takutnya lawannya banyak. Oke, apa ini? Dapat hand grenade. Kosong, sepertinya. Sini ada peluru pistol. Handgun ammo. Bisa kita reload, kah? Handgun kita? Gak bisa, sayangnya cuma 7 per 10, ya. Ini juga gak ada lagi. Ini apa? Oh, sip. Ada machine gun ammo. Lumayan. Tapi machine gun ammo kita ada full, ya? Tidak ingin mengenai O'Brien itu, guys. Mana dia? Oh, ini dia. Oke, dia udah mati. Tadi kalau gak salah machine gun ammo-nya, kita gak ngambil full, ya? Kalau gitu, kita ambil dulu, ya. Mana tuh? Nah, kamu masih ada, kan? Let's go, ambil. Tambah 9, lumayan. Peluru juga. Jadi, si Jessica ini punya hubungan tertentu dengan si O'Brien, ya? Makanya ditanyain sama Carlos lagi, kan? Gua pikir. Siapa sih namanya? Gua lupa, anjir. Gua lupa mulu kalau nama si Parker itu bukan Carlos, gitu. Nama si cowok ini tuh Parker, bukan Carlos. Kenapa gua mikir apa? Carlos mulu, ya? Sumpah. Oh, berarti liftnya ada di lantai 6. Kita bakalan langsung ke lantai 6 aja, guys. Ini lantai 5, satu lantai lagi, seperti ya. Ini, 5 ke 6. Oke, kita udah di paling atas, guys. Lantai 6. Next. Kita buka. Oke, nice. Saving. Let's go. Ada apa di sini? Gak ada apa-apa. Oh, ada peluru, peluru Jekyll. Peluru Machine Gun. Namanya Jekyll. Jadi gua panggilnya Jekyll. Udah berdua amat. Aduh, tempatnya enak banget buat keberadaan monster-monster nih. Nggak kelihatan kayak gini, coba. Isinya kosong dong. Dua lemari isinya kosong. Coba sedih amat. Ya ampun. Tadi kayak gua ngeliat ada peluru merah gak sih di sini? Nggak ada ya? Yaudah. Lompatin aja. Udah nungguin mereka di sini. Die. Nah, tuh dia ada lagi tuh. Eh, bro. Matilah kamu. Sip. Looting dulu. Harus cari resource gitu loh. Sebelum terjadi yang tidak menyenangkan. Nah, iya. Cuma satu doang. Dia langsung nengok sini dong pas gua tembak sekali. Trigger, ye. Ye. Malah kena hajar, ya ampun. Astaga. Nah, sip. Mati dia. Oke, kita ambil dulu handgun ammo-nya di sini. Kayaknya sih musuhnya udah pada abis ya. Dan di sini pintu keluar kita sepertinya. Let's go. Open up. Nah, mustinya di sini udah nyampe lift. Atau belum? Dead end. Di situ jalan buntu. Tidak bisa lewat. Berarti kita harus ke sini. Ada celah di sini guys. Lewat. Terus si Jessica-nya tuh diem bengong di sana gitu loh. Baru lari gitu loh. Lari juga nyantai banget gitu loh. Ya, komentarku untuk cutscene ini gampang sih. Perlu di remake. Oke. Elevator just up ahead. Berarti bentar lagi kita udah nyampe di elevator ya guys. Kita looting-looting dulu guys. Kayaknya kita bakalan nge-defense di sini ya gak sih? Feeling gue kita bakalan nge-defense guys. Karena tempatnya kotak kayak gini ya. Oke, kita ambil dulu semuanya. Machine gun ammo udah full. Shotgun ammo kita mana? Nah. Sekarang kita panggil elevator ya. Bener kan? Ini jadi kelefordet dong di bagian akhir-akhir. Atau enggak? Kalau seandainya kita lagi... Manggil sesuatu gitu kan yang bikin suaranya banyak. Kita bakal diserbu guys. Oh, dude. Bener kan? Reloading. Gila pelurunya cepet banget abis ya ampun. Nice. Oke. Belum pada mati. Oke, kita mojok di sini aja guys. Di sini kayaknya tempat yang paling aman ya. Oh enggak deh. Enggak jadi. Weee! Hampir kena. Oke, nice. Alah. Sekarang dong gue langsung. Healing. Oke. Masih ada lagi kah? Banyak banget sih ampun. Itu dateng dari mana tiba-tiba di samping dong? Temen gue enggak ngelindungin gue apa? Sini kamu. Palanya keluarin. Sini. Ngomong-ngomong gue punya granat. Belum gue pake lho deh tadi lho. Coba gue mau granat musuh aja. Oh, sande lagi rada-rame. Oh, itu dia. Nah, di sini bisa gue granat aja berarti ya. Wait. Langsung pada mati mereka dua biji. Come on. Liftnya kapan keluar sih? Nah, akhirnya liftnya muncul. Akhirnya liftnya muncul. Akhirnya liftnya muncul. Dah, matilah buruan. Nice. Oke. Yang satu di sana udah mati. Buruan masuk. Oi. Jessica, buruan masuk. Buruan masuk. Bagaimana lu tunggu? Ampun. Ini beneran deh. Ayo, jangan lupa! Tolong jangan lupa, jangan lupa! Berhenti! Iya, berhenti. Itu menunggu. Tapi itu yang gila. Aku tidak percaya Morgan memutuskan untuk menggantikan kota ini dengan satelit energi solar. Raccoon, menghenti lagi. Raccoon, menghentikan lagi. Wiped off the face of the earth Jadi orang yang tadi disebut namanya itu Mau membakar kota Terra Grigia ini Dengan sinar matahari yang Dari solar panel itu Satelit solar panel itu Karena kondisinya Udah terlalu berzombie gitu ya Ketika aku pernah kembali ke kerjaanku When have I ever gone back on my world Terjauh ini belum pernah ya Ya gue gak bisa bersarkas Got to let out without it Ladies first Wanita duluan Monggo Iya dibilang ladies first Tapi gue duluan disuruh maju gitu kan Besar kamu wanita Disuruh maju duluan gitu kan Ladies first Kita udah nungguin Dia aja diem Oh my god Itu kayaknya sinarnya ya Iya kan sinar satelitnya Satelit yang dipakai buat Ngasih energi ke seluruh kota ini guys Ditembakin ke satu kota ini Ya kotanya kebakar lah tuh Wah gila udah kayak kena cahaya ilahi aja Langsung pecah semua Ini menyebabkan reaksi kota ini Ini menyebabkan reaksi kota ini Di kota ini Wah gila nuklir korennya meledak loh Power plantnya meledak semua The city so bright Tapi zombie-zombie disini Juga jadi pada mati Setelah kena cahaya Cahaya panas itu ya Sebenernya gue bingung sih Itu hitungannya sebagai Cahaya matahari Atau cahaya panas doang ya Atau cahaya UV biasa Atau plasma gitu Gue gak tau ya Tapi karena Kalau kita lihat Ada kemungkinannya Nanti kita bakalan ngalahin mereka Pake Kekuatan cahaya ya Mungkin Bisa gak sih Gue penasaran Gue pengen tau gitu Apakah kekuatan cahaya Suatu saat bisa kita pake Untuk mengalahkan zombie-zombie disini ya I don't know Kita bakalan lihat itu nanti guys Tapi untuk sementara Parker sama Jessica Harus dievakuasi dulu Keluar dari kota ini Karena Terragrigia ini Bakalan hancur Jadi laut Mantap Jadi mereka ini Sebenernya datang Untuk ngebantu Tapi ujung-ujungnya Mereka gak bisa melakukan Apa-apa ya guys Karena ujung-ujungnya Keputusannya adalah Menghancurkan Membumi hanguskan Kota ini guys Oke apakah episode ini Sudah end Akurasi death Deathnya satu Eh Kampret Kembali lagi ke bridge guys Oh jadi nama orang Yang tadi disebut sebagai Kadet itu adalah Raymond Aslinya ya Jadi sekarang Parker sudah masuk ke BSAA Sedangkan si Raymond ini Masih di FBC Ya si Jill dan si Raymond ini bener sih Kita bahkan Kita bahkan gak tau Kenapa kita ada disini Kita bertengkar untuk siapa Ya kita harus mencari sesuatu guys Di tempat ini ya Dan sebenernya bener sih Kata si Raymond Kita bahkan gak tau Kita sebenernya berantem Untuk apa disini Oke lah Let's go It's not working Leaf ini gak bekerja ya Berarti sekarang Kita bakalan coba Ke Mana ini Sih kayak ada zombie gak sih Ya betul ada zombie kan Ini coba perasaan gue doang Atau pistolnya Jill sebenernya lebih cepet daripada pistolnya Parker ya Coba lah kita buka dulu disini It's locked There's a helmet on the door Berarti disitu belum bisa kita buka Sekarang kita bakalan kesini dulu Oke guys Ada apa disini Halo Permisi Kayak ruang meeting di kapal gitu ya Keren juga Apa ini Oh kita dapet kuncinya guys Disini rupanya kuncinya Disini ada semacam Shotgun ammo Oke nice Ini ada apa lagi Custom parts Nanti bakalan kita pake ya Oh BOW decoy Handgun ammo Oke sekarang saatnya kita lanjut Ke pintu yang tadi Belum bisa kita buka guys Kita pake kunci yang tadi Udah kita dapet Use helm key Oke nice Nah Ada apa disini Kita ambil handgun ammo Apa ini Discarded message Oh god Please help me This can't be happening Don't leave me to die in this hell I'm trapped here There are monsters here Real ones Everyone's dead or dying There are no survivors Shit We're all going to die Ini kayak catatan survivor terakhir Sebelum dia akhirnya meninggal Apa ini Crest Oke nya ini Bakal kita pake di ruangan Tempat kita ngambil shotgun ya guys Oke lah Kita cek dulu ya Apa ini Eww Perutnya udah kebuka gitu Dari badannya keluar Belatung-belatung Eww How horrible It must have been a painful death Ya gue gak tau siapa yang bapak pandi mati By the way History of Queen Zenobia Ini gue bakalan Ini gue bakalan skip-skip aja pelan-pelan ya Kalau nanti kalian pengen baca Kalian bisa pause Ya inti sih itu cuma semacam kayak history aja ya History apa sih Sejarah perjalanan dari si Queen Zenobia itu Sebenernya gak ada yang penting sih Bentar coba Gue penasaran Apakah ada sesuatu di Genesis ini Bisa kita ambil Apa tuh Item found Eww What Kok bisa ada shotgun shell Dalam perutnya mayat Gimana ceritanya Siapa yang naruh There's a map of the ship here There's a map of the ship here Oh Thank you Thank you Parker Ini kita ada map Peta shipnya Upper interior map We can find an emergency communication room If we go through the hall We should go to the emergency communication Maybe try to contact HQ Oke sekarang kita bakalan ke emergency communication room guys Emergency communication roomnya itu dimana by the way Kita bakalan balik ke tempat awal guys Seinget gue kunci ini juga bisa dipakai di salah satu tempat yang ada di atas Di kabin bawah ya Lower cabin atau upper cabin Gue lupa Kalau gak salah lower cabin Ya si Parker saat ini gak mau terlalu baik cerita tentang kenapa dia bisa ketemu sama Raymond ya Oke kita bakalan ke lower cabin sih langsung ya Wah si Parker ketinggalan Gak ada di lift Nah ya bener ya guys Di kanan maps itu ada yang ketutup Oh my god Itu zombie apaan baru liat ya ampun The heck is that Ini teh apaan ya ampun Bentar deh ngomong-ngomong tuh kita belum ngambil shotgun kan ya Mending kita ambil shotgun dulu kali ya Di ruangan ini Ada satu ruangan yang kita gak bisa ngapa-ngapain Disini ada tempat satu crash Oke kita insert crash We got a shotgun Pick up Winham Woo Bang Langsung mod Diar deh jadi cairan daging-daging doang Balik dulu ke lantai bawah guys Kita mau buka pager Yang ada tanda kuncinya itu Yang belum kita buka kemarin ya guys Oke guys Here we are Kunci yang belum bisa kita buka kemarin ya Nah sekarang kita udah Sekarang kita udah bisa buka Used helm key oke Pintunya keren banget ya ngomong-ngomong ya Tapi bukanya tuh gampang banget gitu Cuma diputer Crack Dia kebuka Terus ini apa lagi nih Lama amat Buka pintunya doang lama amat Lo muter-muter berapa kali tuh Gue tau gue Wah Ya hebat sih Meskipun di ruang terbengkalai Di dalamnya tuh ternyata masih bagus ya Keren juga Terus ini bisa kita buka gak It's locked Ternyata tanpa permisiin Dan bukan tanpa kutu Jika kalian mau masuk Mari cari tempat di depan Di di depan promenade Di depan promenade Keren Combs officer Find the comm room key Adanya di mana tuh Kayaknya kalau sampai kita lihat Kita tinggal lulus doang kan Ya bener Di bawah sini Tadi dia bilang di up here Cuman gue gak tau kenapa Pas gue nyoba ke bawah Dia ada di sini Promenade Ya kita berada di jalan yang benar guys Open up Nah ini buka lagi Aduh nunggunya lama banget ya Tuhan Suara apaan tuh Oke lah kita turun dia ke bawah This is the Queen Zenobia Kayak ada suara Ada yang bilang kayak gitu gak sih This is the Queen Zenobia The shutters down Oke gak bisa luat sini gak Oh ada pintu disini guys Oke let's go inside Gue gak tau kenapa Kayak gue denger suara Ada yang bilang Mayday Tuh kan This is the Queen Zenobia Emergency call Ngomong-ngomong ini gue dapet Rifle ammo Tapi gue bahkan gak tau Rifle dimana ya Looks like we found the Promenade deck Oke nice Dia mati There's monsters behind every corner And we have yet to find One survivor Tapi dia ngulang-ngulang terus Mayday 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 gitu Menurut kalian dia udah jadi zombie gak sih Kalau menurut gue sih Dia udah jadi zombie Kayak yang di Residenafil Residenafil sebelumnya Kalau sandai orang udah mulai Ngomong-ngomongin hal sesuatu Yang berulang-ulang tuh Biasanya udah jadi zombie Kenapa Mayday jadi kayak gitu Gue mau looting-looting dulu guys Sebelum kita akhirnya bertemu Dengan si Mayday Mayday ini Oke guys Jadi gue udah muter-muter Sekali yang disini Dan gue gak dapet apa-apa Jadi yaudahlah Kita ke tempat si Mayday Mayday ini aja What the heck is that There's an eerie voice coming from The other side of the door Kenapa dia musik Gebrak-gebrak pintu ya Kalau sandai dia ujung-ujung Nge-gembok dia sendiri Woo Woo What the heck is that Aduh Hei bambang Oh no I think this creature might be the comms officer He's not in any condition To communicate with anyone Oh my god Itu si Parker kenapa mal disitu lagi Ini ngomong-ngomong si Parker Kenapa gak masuk ke dalam sini Dah lagian Si Parker tuh gak bisa mati ya Gila si Parker nge-TB loh Digigitin sama zombie kayak gini Ya ampun Come on Lewat-lewat-lewat-lewat Oke udah Nice Gue mau turun dulu ke bawah Nice Kebakar mereka semua Oke kita ambil dulu handgun emo Aduh Gue butuh shotgun emo sih sebenernya Oke gue mau naik dulu ke atas Gue mau ke tempat jendela yang tadi guys Karena itu jendela tempat paling aman Buat menghindari si monster gergaji mesin ini guys Let's go Come on Come on Ngomong-ngomong disini Oh ada tempat ledakan ya Jadi pas kita Pas dia lihat disini Kita bakal ledakin Tambung gas ini guys Nice Nah dia udah agak-agak sedikit lumpuh Musuh-musuh disekitar juga udah pada ngilang Ayo Ayo Parker Tbe-in lagi Tbe-in lagi Tbe-in lagi Biar dia fokus sama lu aja Kan lu immortal Oops Let's go Dia gak bisa masuk sini kan ya bener deh Tadi sih dia belum masuk sini What the heck Kok ada jembatan gitu sih Eh mau mati gue No 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 Jangan mati Jangan mati Jangan mati Jangan mati Jangan mati Gak boleh mati Ini lama buat sumpah mati ya Lompat Untung gue kagakkan adi ya Bisa gue gerat ke sih Gue gerat-gerat lagi ya ampun Let's go Wah gila si Parkernya dikeroyok dong Aduh Wah gue tembakin deh Yau dong dia Ngomong-ngomong gue bingung Kenapa mutasinya bisa bikin tangan dia jadi gergaji mesin ya Logika dari mana itu Oh dia lewat sini Gak jadi Gak jadi Ini orang beneran deh Gak mati-mati ya ampun Apa nih Come on Come on Come on Ledakin 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 Boom Nice Mati kah Akhirnya dia mati guys Gila Berapa lama Combo telawan gitu Picked up life boy key Apakah masih ada musuh-musuh yang mengganggu Iya Masih ada guys Bisa gue ancurannya gak sih Gue gak Gara-gara Gara-gara lagi Ntar disini ada satu pintunya kekunci Oh iya ini life boy Astaga Gue gak liat dari tadi Oke kemana kita sekarang Oh ini mau balik ke tempat yang tadi Yang tadinya Gak bisa kita lewatin Sekarang kita bisa balik lagi disini guys Tadi emang kita udah lewatin disini kan Berarti kita tinggal keluar doang Kon ini emang I hope the equipment in that room will work Jangan berpikiran aneh-aneh dulu Jill Virasatnya Jill itu saking benernya Virasat buruknya pun jadi kebenaran guys Jadi mending kita coba buka disini dulu ya Ada apa disini Oh kita kan disuruh untuk ke comms room ya Berarti kita mesti balik disini dulu Udah gitu kita bakal naik ke atas ya guys Nah beneran kan kita tinggal naik ke atas sini guys Ke belakang jam ini tuh ada room yang tadi guys Room Communication room Tempat kita bisa Akses radio Siapa tau kita bisa komunikasi ke markas guys Menunjukin kalo kita tuh sebenernya disini Dengan masalah yang berat ya Raymond Raymond Nah yang gue bilang si Raymond tuh bisa disini gitu kan Semua karakter Resident Evil tuh entah kenapa bisa nyampe di semua tempat yang kita gak bisa lewatin gitu Nah kan Virasat the Jill jadi bener Sistem komunikasinya dihencurin guys Ini orang yang nyulik kita kan kesini Kenapa dia suka banget dengan gestur tangan kayak gini ya I know by who thou art Nor by what mode thou hast come down here The world is in our hands This is the T-Abyss virus The Abyss virus Jadi mereka mau nyebarin itu melalui air guys Wait What Ikannya kenapa Mati ya Jadi bergigi gitu ya Ikannya Oh jadi ini orangnya Jadi itu orangnya guys Yang kayak terorisnya The Dust CSQ Abandon hope Abandon hope Abandon hope Dante Dante di film ikranya kah Tengoknya sesuatu yang berkaitan dengan kapal ini O'Brien Ya aku baca Berarti dua orang ini bakal dikirimkan selanjutnya ke Pegunungan yang disamperin sama Chris sama Jessica kemarin ya Jadi pertanyaan adalah Apakah Jessica dan Chris sudah menemukan Dimana Jack Dimana Jack Gue lupa mulu namanya Parker Dimana Parker dan Jill Tengoknya pesawat di laut Seperti menemukan penutup di atas Tidak beneran Tapi itu masih tidak menyelesaikan masalah kita Hey Apakah kau even mendengar? Kita akan menemukan Jill Tuh emang dah Chris Emang Chris Kalau urusannya Rijil tuh cepet deh tuh Pria jantan Nah Akhir episode 3 end guys Ya ampun ini lama banget sumpah Demi apapun guys Kalau kalian pengen tau rekaman ini total berapa lama Total rekamannya ada 50 menit Hanya untuk full episode 3 ya guys Gue bakalan menceritakan summarynya Jadi di bagian pertama Di bagian pertama episode ini Kita melihat bagaimana Terra Grigia Yaitu kota yang pertama kita lihat Yang udah dibangun Dan dihancur oleh Veltro Itu dihancurkan Ternyata dihancurkannya oleh FBC Yang memutuskan Kalau seandainya kota ini Yaudah dihancur Di bumi hanguskan aja Dan next Kita kembali ke Parker dan Jill Dimana mereka Setelah bertemu dengan Seseorang bernama Siapa tadi namanya Gue lupa kan Ya Mereka mencari Kunci untuk Ke ruang komunikasi Tapi setelah ketemu Kuncinya Dan sayangnya Orang yang megang kuncinya Yaitu si pengendali komunikasinya Itu udah jadi zombie Dan mutasinya Saking parahnya Dia punya gergaji mesin Di tangannya guys Dan setelah itu Sistem komunikasinya pun Ternyata rusak Kita gak tau Apalagi yang akan terjadi So jangan lupa Untuk stay tune Untuk video berikutnya Gue undur diri Thanks for watching Happy gaming And bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax